Halo pecinta kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News kali ini kita akan membahas terkait satelit buatan mahasiswa Indonesia berhasil meluncur ke orbit kepingin tau satelit apa itu? ya yaitu satelit surya 1 atau SS1 karya ilmu muda Indonesia nah sebelum kita lanjut ke penjelasan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya satelit surya 1 atau SS1 karya ilmu muda Indonesia resmi diluncurkan ke orbit dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS pada Jumat 6 Januari 2023 satelit tersebut berangkat ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada 27 November 2022 dengan pesawat Space X CRS-26 pocket peluncuran satelit nano pertama di Indonesia ini merupakan titik awal yang menunjukkan bahwa ilmu muda dan anak bangsa telah berhasil menorehkan sejarah besar dalam pencapaian industri antariksa nasional hal ini karena peluncuran satelit nano relatif baru di Indonesia dan mayoritas yang beroperasi dan digunakan saat ini adalah mikrosatelit SS1 sendiri berukuran 10 x 10 x 11,35 cm dan berat 1 hingga 1,3 kg lebih kecil dari mikrosatelit atau tubeset yang biasanya berbobot 50 hingga 70 kg Project Leader Suria Satellite 1, Sentra Yuman Prahyang menyebutkan bahwa proyek SS1 dikembangkan oleh 7 mahasiswa Universitas Suria Nisi utama proyek SS1 adalah APRS Sistem Radio Paket Otomatis untuk kebutuhan radio amatir atau orari dan juga dapat berfungsi untuk komunikasi dan deteksi bencana Kepala Badan Reset dan Penerbangan dan Antariksa Badan Reset dan Inovasi Nasional atau BRIN Robertus Heru Triharjanto mengatakan peluncuran dan pelepasan SS1 ke orbit akan memberikan suntikan motivasi akan pentingnya penguasaan teknologi satelit bagi Indonesia Selain itu, SS1 juga memiliki gagasan penting yaitu membangun kapabilitas generasi muda Indonesia dalam penguasaan teknologi satelit Proyek SS1 diprakarsai oleh mahasiswa muda Indonesia dari Universitas Suria bekerjasama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia pada Maret 2016 Pada tahun 2017, SS1 mulai dibangun dan pelatihan pembuatan satelit nano dilakukan dengan pengawasan dari para peneliti di pusat teknologi satelit Nah, teman-teman pecinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait satelit buatan mahasiswa Indonesia yaitu satelit Surya 1 berhasil meluncur ke orbit Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!